Intro Kebetulan pada saat saya berkunjung di musim ini, pada salah satu ruangnya sedang diadakan pameran benda-benda bersejarah dari China. Tentunya, benda yang dipamerkan merupakan benda peninggalan yang menjadi bukti Islam yang juga berakar penderanya di negeri Tira Bambu ini. Ini mengelitik kami untuk segera berkunjung ke negeri Tira Bambu agar dapat berbagi ilmu untuk para pemirsa mesin muslim. Amin. Berarti orang rame yang sudah tahu ini ya? Orang baku ini. Nah kalau ini apa ini? Kaping. Ini kotak-kotak kelaut yang nelayan terenggan. Ini kalau macam nelayan mau taruh rokok, taruh bahan-bahan, mata-mat tekan, pancing semua. Maksud ini, masa ini rokok-rokok, tembakau, daun-daun ini pak. Ini zaman dulu nih, tahun berapa ini? Tak ada datanya tahun berapa ini. Berarti kalau rumah orang terengganu, biasanya rumahnya ada ini ya gitu? Ya, kita pulang-pulang ini oleh pelamak-pelamak dulu, bahkan di istana, di istana, di istana, di istana, di istana, di istana, di istana. Al-Quran yang terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Ada 500 tahun yang lalu atau 5 abad. Ini merupakan persembahan dari masyarakat Cina, sejarah Cina untuk pameran di negeri Tenggan ini. Jangan kemana-mana ikuti program Amazing Muslim. Setelah selesai dari museum ini, saya ajak pemirsa untuk keliling dunia, tapi masih di wilayah Tengganu ini. Yaitu sebuah lokasi yang dipenuhi dengan berbagai replika masjid dari seluruh dunia. Taman Tamadut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik. Mantap nih. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik pemirsa. Sekarang saya bersama Tunggu Azmi. Beliau adalah penanggung jawab dari monumen atau taman tamadun ini. Sekarang taman tamadun Islam di Tengganu ini ya. Sekarang kita akan berputar-putar, berpusing-pusing dengan beliau. Nanti mungkin sebelumnya bisa dijelaskan. Ini sebenarnya taman apa? Taman-taman dunia Islam adalah sebuah taman tema yang bertirikan pendidikan dan libur diri. Yang sekarang ini kita berada di taman monumen. Salah satu daripada tempat di dalam Taman Taman Dunia Islam. Jadi Taman Dunia Islam ini ada banyak tarikan. Salah satu daripadanya adalah taman monumen. Yang mana menempatkan 22 buah monumen dari seluruh dunia. Termasuk dari Indonesia. Oh gitu ada ya? Ya, ya, ya. Kita akan berputar. Ya. Subhanallah, sebuah karya yang sangat cerdas. Sebuah taman yang dibangun dengan perencanaan yang matang. Tak hanya memberikan hiburan akan tetapi juga syarat ilmu pengetahuan tentang Islam. Serasa kita berkeliling di segala penjuru dunia dengan menggunakan mesin waktu. Sehingga kita dapat melihat berbagai keagungan dari maha karya pecinta Allah. Berupa masjid dari seluruh sisi perlahan dunia. Hanya beberapa jam saja. Sekarang ini kita sudah sampai di Indonesia. Mewakil di Indonesia adalah Masjid Kudus Minar. Ayo ke sana terus. Kenapa pak kok yang diambil Masjid Kudus pak? Ini sebetulnya banyak sejarah yang terkandung di dalam masjid ini. Makanya yang dipilih oleh pihak Indonesia adalah Masjid Kudus Minar. Masjid Kudus Minar. Kalau kepada bapak bapak ibu special yang belum pernah kemari datalah saya berkunjung ke taman-taman Islam kerana ini adalah khas untuk warga Indonesia. Ini adalah ke mana pak yang mungkin bapak bisa handphone kita? Dari sini kita ke satu rekaan yang dibuat oleh Al-Jadari, iaitu kincir air, yang ini melambangkan kreativiti umat Islam di zaman lampau yang banyak memberi khidmat kepada masyarakat. Kincir air ini nanti yang akan kita lihat digunakan untuk perairan pertanian. Jadi pemirsa, nanti ini taman-taman dini ini bukan hanya menunjukkan atau menampilkan arsitektualnya saja, tapi juga memberikan bukti kepada masyarakat sekarang, generasi sekarang, bahwa zaman dahulu pun banyak sekali arsitek atau ilmuwan-ilmuwan dari Islam bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan masyarakat. Ayo kita ke sana, Pak. Air dari sungai, masuk ke dalam kawasan pertanian. Terima kasih telah menonton!